selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada kali ini rantau jepang sedikit mau cerita tentang tentang persampahan di jepang nah kebetulan di jepangnya sendiri itu sudah paling sudah pada terkenal ya kalau misalkan di jepang itu sangat serik tentang sampah nah sampah di jepang itu gak seperti di indonesia yang ya apapun itu dimasukkan aja ke tempat sampah tapi di jepang itu ada hari-hari dimana kita harus membuang sampah dan sampahnya itu dipilah-pilah, dipisah-pisah jadi hari satu ke hari yang lainnya itu sampahnya biasanya berbeda oke, nah di jepang itu sendiri di tempat saya tinggal itu diklasifikasikan menjadi beberapa sampah yang pertama adalah glass bottle glass bottle ini ya sampah-sampah glass, pet bottle, dan sterofoam ini macem-macem ya ini setiap dibuangnya setiap hari Jumat kalau gak salah hari Jumat ini ada apa aja, ada glass bottle ada botol yang dari whiskey atau minuman keras atau beer terus ada yang dari misalkan alat-alat masak ya bukan alat masak misalnya bumbu-bumbu masak ya ini dibuang ini juga ada dari minuman biasanya ada mirin, sake, dan seterusnya ini ada kalau kita beli sashimi atau sushi atau ikan biasanya nanti dapat sterofoam nah sterofoamnya ini dibisah-bisah nah apa aja pengecualiannya ini pengecualiannya yang ini ya, banyak ya kemudian kalau yang ini berarti cosmetic bottle, glasses, kaca-kaca, ini keramik kemudian ada pecahan kaca, ada lampu, termometer ini masuknya nanti ke unburnable waste atau yang tidak terbaru kan ya tidak, dia tidak, apa ya istilahnya unburnable tidak mudah terbakar ya gitu atau bukan sampah yang mudah di daur ulang ya ada sampah daur ulang lah ini bukan sampah organik lah kalau yang ini the other plastic bottle jadi plastik bottle yang lainnya selain bottle yang disebutkan di sini ya mungkin di sini di dalamnya kayak ada cat atau apa ya ini juga gak boleh masukkan ke dalam unburnable waste eh, karton jadi kalau beli oh iya, beli apa kalau beli telur itu biasanya ada kotaknya ya nah ini juga kemudian ada lagi selain itu noodle cup plastik karton eh, karton tadi udah ya masukkan ke dalam unburnable waste ini udah kemudian sebelumnya ada beberapa beberapa yang perlu diperhatikan sebelum ngebuang sampah ini dipisahin antara botol dengan tutupnya karena tutup botol itu masuk ke dalam ini katanya unburnable waste gitu kemudian kalau misalkan si botolnya ada isinya itu dibuang sampai kering kemudian katanya disuruh dibersihkan dan dikeringkan gitu kemudian dimasukkan ke dalam jadi sampahnya ini dibagi menjadi tiga nih dari botolnya satu botol aja dibagi di tiga ada glass bottle ada pet bottle sama satu lagi styrofoam gitu ya ini harus dipisah-pisah itu yang masalah glass bottle pet bottle dan styrofoam kemudian sampah yang berikutnya adalah can atau kaleng nah kaleng ini biasanya setiap hari Rabu dan dua kali sebulan di hari Rabu apa aja yang dimasukkan ini ada kaleng bir biasanya atau minuman-minuman yang dari Jidohambaiki ini biasanya pakai biasanya ada juga yang pakai plastik tapi ada juga yang pakai apa pakai kaleng ya ini beverage food and cookies can jadi ini adalah yang berhubungan dengan can apa aja yang dikecualikan kecualiannya kalau misalkan large size can ini adalah kaleng yang gede ya kemudian ada teflon atau buat penggorengan ini ada pot pot itu apa ya semacam panci ya panci ini kettle kettle juga dikecualikan ini masukin nanti ke unburdenable waste jadi jangan di buang di hari di mana can ada yaitu di hari Rabu bukan tapi dimasukkan ke unburnable waste unburnable waste nanti diceritakan ini juga nih ada aluminium foil ada apa botol biasanya botol parfum ini ada metalware atau alat-alat mask atau alat dari metal kemudian apa aja yang perlu diperhatikan sebelum kembawa ke tempat sampah ini biasanya sama ya di kosongkan kemudian dicuci habis itu dimasukkan ke dalam plastik yang transparan karton apa nih kotak susu ya kotak susu biasanya kan dari kertas ya dari karton nah ini sama ini tapi ini juga bisa dimasukkan ke dalam kalau saya sih biasanya masukin ke dalam burnable waste gitu jadi kalau susunya banyak ya ini ditumpuk tapi kalau misalkan susunya kayak sama 1-2 itu ya dimasukkan aja ke dalam yang burnable waste gitu ini kalau ada gitu kemudian berikutnya ada burnable waste atau sampah organik biasanya apa aja sampah organik disini oke dibuangnya itu setiap hari Senin sama hari Kamis setiap minggu dan dibuangnya itu tadi ya dan dibuangnya itu tadi ya sebelum jam 9 atau jam 1 before jam 9 atau jam 1 tapi biasanya orang buangnya pagi saya gak pernah lihat ada orang yang buang jam 1 sih gitu oke ini sampah-sampah biasa lah sampah-sampah dapur ada ya ikan ada apalah pokoknya ya sampah-sampah dapur kemudian ada paper waste atau sampah kertas ada potongan-potongan dari pohon ini juga dipotong maksimumnya ukurannya segini nih 60-3x30 cm panjangnya kalau misalkan panjang yang lebih ini ya harus dipotong dulu gitu biar gak lebih ini jadi gak langsung gede satu pohonnya gak dipotong-potong jadi dipotongnya dengan ukuran ya maksimal segini gitu kemudian ada puntung rokok ada cooking oil atau minyak masak minyak goreng ada carpet kalau carpet dipotongnya itu ukurannya 60 cm square 60 cm persegi ya dipotongnya jadi gak langsung block gitu aja tapi dipotong-potong jadi 60 cm persegi kemudian ada pampers kemudian ada debu dari vacuum cleaner habis itu nanti ada buku kalau ada buku magazin ada apa nih pakaian usang atau pakaian yang sudah lama ini dipisahkan dari sini tapi di ikat aja nanti ditempatkan di tempat yang berbeda dengan ini kemudian use dry batteries baterai yang sudah mati itu dipisahin dari yang semua ini tapi dimasukkan ke dalam plastik tersendiri kalau rechargeable batteries ini biasanya buat sepeda ya and button type batteries are to be written jadi ya ini kalau misalnya baterainya itu yang buat sepeda sepeda listrik barang yang didaur ulang yang barang-barang yang tidak bisa dibakar kayaknya ya atau biasanya didaur ulang unburnable waste contohnya adalah misalkan metalware ada kettle ada panci dan segala macam dari keramik ada peralatan-peralatan makan dari keramik kemudian ada atau dari keramik ya atau isilahnya apa bling ya bling kemudian plastik container and polyvinyl PVC ini plastik-plastik yang beda dari yang tadi ya yang ini beda dari yang plastik PET ini oke kemudian ada bangku ada small furniture jadi small enggak yang gede ya kalau yang gede nanti masukin ke dalam soda egomi kemudian ada assist ada moisture input into bag ini ada misalkan abu atau tanah masukin ke dalam sini futong dan segala macam futong dan tutup dan kasur futong itu ada kasur futong itu ada sepeda sepedanya kalau mau dibuang itu harus dikasih tanda ini gomi jadi orang itu tahu kalau ini adalah sampah soalnya di Jepang itu kalau enggak dikasih tanda apa-apa orang itu biasanya kepikirannya cuman oh dia naruhnya sama sembarangan aja gitu jadi enggak setam-setam langsung diambil sama tukang sampah enggak kemudian kalau misalkan ini nih hati-hati kalau misalkan ngebuang blink pecahan kaca ya jadi harus ditempatkan dulu di apa ya di karton sama seperti kayak membuang silet dan jarum ini di packingnya pakai gini supaya enggak kena orang yang ngangkutnya kayaknya ya kemudian ada cooking stove atau biasanya buat masak ya apa sih sebenarnya gas 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 eceran ya atau gas tabung gas kaleng ya gas gitu dan peralatan stovenya atau tempat kompor tempat kompornya kemudian kalau spray cans and kaset silinder ya ini ini kayaknya diharuskan supaya sampai habis jadi kita pencet terus sampai habis sampai enggak ada gasnya di dalamnya supaya enggak meledak dan seterusnya ini for unburnerable waste separately ini dipisahkan oke kemudian nah yang terakhir ada large size refuse ini artinya barang-barang yang gede itu akan ditolak tapi ada di hari dimana kita bisa membuang sampah besar contohnya kemarin itu hari Selasa tanggal 20 19 19 Oktober kemarin itu kita bisa membuang sampah besar gitu jadi enggak enggak setiap minggu ada ya tapi hanya tertentu saja ini enggak boleh di collect ini harus dihubungi dengan toko setempat dulu tempat belinya dimana jadi nanti dia yang akan ambil kemudian nah ini for electric appliance untuk barang-barang elektronik di rumah seperti TV open terus kemudian ada lemari es ada kulkas ada mesin cuci ada AC ini cara ngebuangnya beda ini beda ini appliances apa alat-alat elektronik sama large size reviews ini sama ya sodaigomi tapi cara perlakuannya beda sodaigomi itu artinya adalah sampah-sampah besar sampah-sampah besar ya ini furniture yang besar kemudian sama alat-alat elektronik alat elektronik walaupun kecil itu masuknya ke dalam sodaigomi nah kalau sodaigomi itu nanti akan saya ceritakan di video selanjutnya cara ngebuangnya itu jauh lebih ribet daripada yang ini karena kita harus ngebayar apa ya ngebayar uang buat recyclenya sama kita harus ngebayar buat transportnya gitu transport dari rumah kita ke tempat pembuangan incineration kalau nggak salah incineration tempat pembuangan sampah ya kalau di Indonesia mungkin kayak di bantar kalau di Jakarta kayak di bantar gebang gitu jadi kita nggak bisa langsung ngebuang ke tempat sampah yang ada di apatuh kita gitu nah ini kalau misalkan ada binatang yang meninggal ini juga nggak langsung nggak boleh dikubur di tanah ya tapi harus di kolek dan ditaruh dibuang ke ke dalam incinerator ya segitunya mereka itu menjaga tanah supaya nggak hasilnya nggak terkotor ya gitu oke kemudian kalau di tempat saya itu plastik pembuangan sampahnya seperti ini mending aja putih biasa belinya dimana belinya banyak ada dimana-mana biasanya ada di toko seratus yen seratus yen juga ada kayak daiso kayak yakuen shop kayak seria kemudian ini saya beli di geomo kayaknya paling murah ini deh di geomo karena ini 30 pisis hanya seratus lima puluhan kalau nggak salah seratus lima puluhan kurang atau sekitar dua puluh ribuan nggak sampai dua puluh ribuan atau lima belas ribuan 15 ribu sampai dua puluh ribu isinya 30 pisis lumayan cara ngebungkusnya biasa aja gini aja kalau saya kalau belum penuh itu kecuali sampah yang organik kalau saya organik kan sampah-sampah rumah sampah-sampah dari dapur itu bau jadi saya kalau bukan sampah dapur biasanya saya akan kolek sampai dia penuh baru saya buang jadi sayang plastiknya kalau kayak gini aja masih banyak jadi saya nggak akan buang seini buangnya nanti aja nah kalau di beberapa tempat di luar tempat saya tinggal biasanya daerah Kyoto itu mereka harus beli plastiknya plastiknya gitu kalau di tempat saya nggak pakai plastiknya yang biasa aja yang putih kemudian kalau di tempat saya tinggal itu ada namanya jadwal buat buka tempat sampah nah ini adalah apa ya pelakat tugasnya misalnya ya ya pelakat tugasnya jadi disini ada 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 apa ya ada kantong isinya ini ada kantong kecil dari kain ini isinya dalamnya ada kunci ini artinya adalah yang ini yang apa ini ya tanda buat kalau kalau kita itu adalah petugas jaga sampah lah pada saat itu petugas kebersihan jaga sampah buka tempat sampah nah ini adalah jadwal jadwal buka sampah gitu jadi setiap penghuni di apoto saya yang didanci ya kalau misalkan apoto private yang itu biasanya ada yang apa ya mereka ngebayar orang lah atau sudah dijadikan bagian dari maintenance buildingnya ya tapi kalau di danci apoto milik pemerintah itu kita kayak swadaya jadi masyarakatnya itu atau penduduknya itu dilibatkan semuanya dalam termasuk buang sampah di dalamnya gitu nah ini ini ada kunci di dalamnya ini buat kunci buat buka tempat sampah jadi inilah peralatan tugas buat ngebuka sampah oke nah saya mau cerita sedikit tentang ini gimana sih jadwal buang sampahnya nah buang sampahnya itu ini ada moeru ya hari Senin sama hari misalkan ini ya moeru gomi itu kan tadi ya sampah yang organik kalau moeru gomi itu adalah sampah yang unburnable waste apa yang tidak bisa ya sampah yang non organik lah gitu nah moeru gomi ini setiap orang yang ada di apoto ini lagi menjadi mendapat giliran buat buang sampah itu dua kali dua hari dalam ya bukan dalam sepekan ya isilahnya mereka akan dapat jatah dua hari gitu contohnya ini misalkan si ya ini namanya siapa ya misalkan si A si A itu dapat hari hari Senin sama hari Selasa kemudian berikutnya nanti diserahkan misalkan ini di kamarnya 101 gitu ya ini nanti akan diserahkan berikutnya estafet ke 102 102 dua hari dan berikutnya gitu dua hari jadi kalau misalkan kuncinya dia kan udah megang kunci ya jadi sehari pertama hari Senin dia megang kunci kemudian hari Selasa dia masih megang kunci dan di hari ketiga oh ya jadwal buka kuncinya itu jam 6 pagi jangan sampai telat karena kalau misalkan telat biasanya nanti orang Jepang itu sangat strik ya dengan waktu jadi kalau misalkan telat biasanya nanti si ketua RT waktu jadi kalau misalkan telat biasanya nanti si ketua RT yang akan ngebukain tapi kan kita malu ya karena ya itu kan tugas kita kok tiba-tiba ada orang lain yang melakukan gitu jadi kayak kurang bertanggung jawab aja gitu nah kalau misalkan kuncinya sudah ini di jam 6 pagi dia si A ini sudah buka tempat sampah dan sudah ngebuang sampahnya dia gitu sebab kesekalian ngebuang sampahnya dia habis itu nanti dia akan serahkan ke 102 ke si B 102 ke si B si B ini kita gak perlu apa ya gak perlu ting-tong atau pencet bel di halaman di depan rumahnya dia gak perlu tapi kita masukkan aja ke dalam kotak posnya si B di jam 6 misalkan jam 6 lewat 5 lah kita selesai buka dan selesai buang sampah jam 6 lewat 5 kita datang ke ruangannya si B masukin aja ke kotak posnya si B nanti si B yang akan ambil buat jadwal berikutnya oke contohnya gini nanti ya oke nah kemudian berikutnya kalau misalkan di hari Jumat sama hari Senin ini kan Sabtu Minggu kan gak ada buang sampah ini si C lah misalkan si C ini dapat jadwal di hari Jumat dan di hari Senin berarti nanti dia harus megang kunci dari Jumat Sabtu Minggu dan Senin gitu karena Sabtu dan Minggu itu gak ada jadwal buang sampah apa-apa gitu kosong libur karena buang sampahnya juga manusia jadi mereka juga libur gitu ya oke jadi megang kunci udah selesai ya kita lihat sampai nanti semua ini nanti akan dibuat oleh si ketua RT-nya ketua RT-nya nanti akan ngebuat 4 bulan dalam kurung waktu 4 bulan nanti 4 bulan berikutnya dibikin lagi jadwalnya dan di estafetkan ke semua komuni yang ada di apa tuh ini kan bulan 8 bulan 10 ini bulan 9 bulan 11 itu udah dibuatkan dalam 4 bulan oke ini pembuangan sampah ini kebetulan hari Selasa kemarin tanggal 19 19 19 itu jadwal buang sampah besar tapi bukan yang elektronik ya sampah besar sodai gomi yang besar ini ada yang buang ada yang buang apa nih vakum cleaner ada sampah-sampah juga ini ada yang buang macam-macam pokoknya sampah gede gitu jadi di jam 7 pagi kan jam 6 pagi itu waktunya buang sampah ya jam 7 pagi ini udah penuh tuh ada yang buang sampah sebanyak ini udah penuh ini tempat sampahnya jam 7 pagi nah kebetulan saya juga punya apa tempat tidur bayi ini saya buang juga kemarin karena susah ngebuangnya kan jadi kebetulan ada hari buang sampah besar yaudah saya ikutan buang ini udah penuh sendiri ini satu tempat buang ini udah penuh sendiri ini satu tempat satu tempat sampah sendiri ini sebenarnya masih bagus kayaknya ya tapi karena saya sudah punya ya saya gak mengambil oke ini tampilannya jadi gede banget ini tempat tidur bayinya kalau di Indonesia mungkin bisa dikasih tukang roa ya bisa-bisa diduitin tapi di Jepang agak susah malah terbalik gitu kita susah ngebuangnya gitu justru oke ini tempat yang kosong kalau kosong ada tempat tempat sampah oke mungkin itu aja yang bisa saya share kali ini untuk Soda Egomni tentang cara ngebuang barang-barang elektronik mungkin di part selanjutnya terima kasih sudah mau nonton ya mata nih bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax